Bahkan dengan hanya diam saja, kita itu bisa mendapatkan 106 ribu dolar sampai 1,7 juta dolar. Sedangkan kalau kita rupiahkan 106 ribu, itu kita sudah bisa mendapatkan 1 miliar 653 juta hanya dengan pekerjaan diam saja. Ini peluang yang amat sangat menarik karena kita cukup diam dan memberikan ekspresi kita sudah bisa mendapatkan pendapatan sebesar ini dalam waktu 1 bulan. Penasaran bagaimana peluangnya? Ikuti video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan menjelaskan secara keseluruhan dan juga cara membuatnya. Jadi harapannya ketika kalian sudah selesai menonton video ini mulai dari awal hingga akhir dan mengikuti seluruh tahapan-tahapannya, nantinya kalian bisa langsung mencoba sendiri dari rumah. Dan menariknya peluang ini itu tidak hanya bagi kalangan-kalangan tertentu. Jadi entah itu kalian belajar, ibu rumah tangga, ataupun orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas, kalian bisa memanfaatkan peluang ini. Karena kemampuan yang dibutuhkan hanyalah diam saja dan bisa dikerjakan sambil duduk. Penasaran apa itu peluangnya dan bagaimana cara mendapatkan kesempatan sebaik ini? Tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Pada video kali ini saya akan share tentang salah satu peluang yang menarik dan kesempatan yang sangat menarik. Kenapa? Karena cara kerjanya cukup sederhana sekali, kita hanya duduk diam saja itu bisa mendapatkan dolar. Jadi cara ini amat sangat bagus kalau seandainya kalian masih pemula yang memang mau serius ingin mendapatkan pendapatan dari Youtube ataupun mendapatkan pasif income dari Youtube. Oleh karena itu, ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan pada video kali ini agar nanti setelah menonton video ini kalian bisa langsung praktek dan kalian bisa membuat sendiri. Tapi sebelum membuat videonya, disini kita akan membedah salah satu channel terlebih dahulu untuk kita jadikan pelajaran ataupun untuk kita jadikan referensi. Seperti yang kalian lihat di layar kalian masing-masing, disini ada channel yang bernama PandaShot. Untuk subscriber yang dia dapatkan itu 5,97 juta subscriber. Sedangkan kalau kalian lihat di layar kalian masing-masing, videonya itu semuanya satu jenis, yaitu video-video reaction. Kalau kalian scroll ke bawah seperti ini, semuanya video-video reaction. Jadi ada satu video di react, terus setelah itu ada video yang lain juga di react. Seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah konten-konten seperti ini atau video-video seperti ini diperbolehkan oleh Youtube? Jawabannya diperbolehkan. Karena pihak Youtube telah merilis, kalau seandainya kita upload video dan kita beri reaksi, itu diperbolehkan oleh pihak Youtube. Tapi kalau seandainya kalian download video dan kalian langsung upload di Youtube channel kalian masing-masing, maka itu dinamakan konten pelagiat. Yang mana tidak boleh. Jadi ada beberapa aturan kalau seandainya kalian mau membuat konten-konten seperti ini. Yang pertama, kalian harus menyertakan reaksinya. Dan kedua, kalian harus menghapus background musik dari video yang ingin kalian react. Jadi kalau seandainya masih ada background musiknya, itu bisa terkena copyright atau pelanggaran hajib, tak? Yang mana nantinya kalian bisa kena teguran dari pihak Youtube. Gitu. Faham ya sampai di sini? Dan apakah konten-konten seperti ini itu ramai untuk dicari? Atau banyak penontonnya? Kalau kita lihat di sini, penontonnya itu cukup banyak. Di sini misal ada 16.000, 63.000, 81.000, 92.000, dan masih banyak lagi. Untuk penontonnya cukup banyak kok. Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Bahkan ada yang jutaan. Seperti video yang di sini, hewan lucu 1,7 juta kali ditonton. Nah, untuk membuat videonya, mari kita masuk ke pembahasan menyiapkan bahan kontennya. Jadi di Youtube kalian masing-masing, kalian bisa ketikkan saja cute animal seperti ini. Terus kalian tambahkan hashtag shots. Dan kalian enter. Setelah itu, di sini akan muncul banyak sekali video-video shot yang berhubungan dengan hewan-hewan lucu. Cara kerjanya, kalian bisa langsung download video-video seperti ini. Jadi pertama, kalian buka dulu seperti ini. Ketika sudah terbuka seperti ini, kalian cukup copy linknya. Jadi yang paling atas, jadi alamat yang paling atas kalian copy. Setelah itu kalian download. Bagaimana cara downloadnya? Jadi kalian bisa langsung buka Google kalian masing-masing. Ketikkan saja tulisan save from net seperti ini. Kalian enter. Dan di website paling atas, ini adalah website untuk download video-video dari Youtube. Kalian bisa langsung buka. Setelah itu kalian pastikan saja di sini. Di kolom pencarian. Dan kalian klik unduh yang MP4 720 seperti ini. Setelah itu kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Dan kita bisa membuat videonya. Bagaimana cara membuat videonya? Jadi kalian bisa langsung masuk ke Canva. Karena sampai sekarang, salah satu website editing yang mudah digunakan. Dan mudah bagi para pemula. Itu menggunakan Canva. Setelah itu, kalian klik yang ada tulisan video di sini. Dan di sini akan muncul berbagai jenis fitur dari Canva Video. Karena kita nanti akan menggunakan bentuk video shotnya. Kita klik yang video seluler. Setelah itu, di sini kita biarkan putih seperti ini. Dan kita masukkan video hasil downloadan kita tadi. Jadi kita bisa langsung tarik. Dan kita taruh di videonya di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ketika sudah selesai, kita atur seperti ini. Kita taruh di atas. Setelah itu, karena nanti kita akan memberikan reaction. Dan video reaction yang nanti akan ditaruh di bawah. Ini cukup langsung kalian tarik ke atas. Nah, jadinya kayak di crop. Setelah itu di bagian bawah di sini. Kalian nanti bisa upload reaction kalian. Misal saya contohkan di sini, di elemen. Setelah itu, kita cari reaction. Dan kita enter. Kita cari yang video. Dan kita scroll ke bawah. Kita cari yang gratisan. Yang tidak ada logo mahkotanya. Di sini ada yang tidak ada logo mahkotanya. Dan kita bisa tarik ke sini. Setelah itu, kita sesuaikan gambarnya di sini. Kita perbesar agar terlihat lebih jelas. Kita perbesar lagi di sini. Ini kita stop dulu. Dan kita taruh di bawahnya di sini. Begitu. Faham ya sampai di sini? Karena ini durasinya 8 menit 16 detik. Maka nantinya tidak akan terbaca menjadi shot. Jadi video shot itu di bawah 1 menit. Kalian bisa potong atau cut videonya di bawah 1 menit. Entah itu 50 detik, 55 detik, ataupun 57 detik. Jadi kita tarik ke kiri. Kita tarik lagi ke kiri. Ketika kita sudah tarik ke kiri. Di sini durasinya 31 detik. Kita agak panjangin menjadi sekitar 50 detik. Nah di sini sudah 50 detik. Saya jadikan 55 detik. Dan jadinya seperti ini. Oke. Jadi jangan seperti ini. Kita play. Nah jadi di bawah di sini ada video reaction. Dan di sini adalah video yang kita download tadi. Seperti itu. Di sini ada banyak sekali videonya. Nanti tergantung reaction kalian. Mau reaction kalian bahagia boleh. Sedih boleh. Bahkan kalian cuma bengong aja memberikan. Bahkan untuk memberikan reaction bengong aja. Kalian juga bisa. Kalau seandainya kalian males untuk membuat reaction yang aneh-aneh. Yaudah cukup bengong aja nonton videonya. Nggak usah kasih reaction yang aneh-aneh. Tapi kalau seandainya kalian mungkin dirasa itu lucu. Yaudah kalian bisa ketawa. Kalau seandainya itu nggak baik. Kalian bisa kasih reaction lainnya. Gitu. Faham ya sampai di sini. Tapi nantinya untuk reaction ini. Tadi kan saya ngambil di elemen. Kalian bisa mengubah wajah kalian masing-masing. Setelah itu ketika sudah bisa membuat seperti ini. Kalian bisa upload setiap hari. Karena untuk bahan kontennya menurut saya cukup melimpah. Jadi bisa diistikomahkan atau bisa dirutinkan. Untuk upload satu video di setiap hari. Dan menurut saya cukup mudah. Kalian nggak butuh waktu 3-4 jam. Kalian cuma butuh waktu sekitar ya maksimal setengah jam. Syukur-syukur kalau seandainya dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Kalian sudah bisa membuat 2-3 video. Jadi nantinya kalian nggak harus upload setiap hari. Tinggal dijadwalkan saja. Besoknya setelah itu 2 hari lagi. 4 hari lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Faham ya sampai di sini. Dan untuk tips dan triknya. Karena ini video short. Di Februari 2023. Dari pihak Youtube itu sudah merilis bahwa video short. Nantinya bisa dimonetisasi. Jadi kalau di tahun sebelumnya. Video short itu hanya bersifat bonus. Jadi di setiap bulan kita akan mendapatkan bonus dari video short. Tapi kalau di tahun ini. Nantinya kita bisa mendapatkan dolar di setiap videonya. Bedanya apa sama bonus? Kalau bonus itu tidak dihitung per videonya. Total keseluruhan view itu lebih dari 1 juta. Maka nantinya kita akan bisa mendapatkan bonus. Bonusnya 1,5 juta sampai 150 juta. Nah untuk di tahun 2023. Di sini ada program kebijakan baru. Jadi kita cukup mengumpulkan 1000 subscriber dan 90 juta viewer. Kita bisa mendapatkan monetisasi untuk video short. Gitu. Faham ya sampai di sini. Jadi menurut saya video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Selamat bekerja. Dan semoga salah satu cara ini cocok buat kalian semua. Dan kalian bisa memanfaatkan peluang sebagus ini. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.